Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, daarbij Singh Jangan lupa like, komen Jangan lupa like, onde? Jangan lupa like, lesie Jangan lupa like, hide authentic Jangan lupa like, share Jangan lupa like Where the Map People love you. Like to share Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share Jangan be vidit Tidak pintas regarder Jangan lupa like, share 처리 Are you ready? I will ya ini guys kita kedatangan dinamo ampere atau dinamo charge mobil ini kronologinya enggak mau ngecharge kata yang punya ya kita mau coba sedikit berbagi bagaimana cara ngecek permasalahan di dinamo ini ya guys Oke guys kita bongkar dulu ya apa nih ini jaką yungnya masih pakai ketak dulu disini ada ini dioda dan disini IC nya dan ini full posternya kita mau cek bagian-bagian dari daleman ini ya guys kita bungkar satu persatu kita bungkar aisnya dulu lepas gaut ini dan sulit ini full posternya masih baru ya guys ini dan ini berjalan normal kita akan cek yang lain ini IC nya kelihatannya masih bagus tapi kalau IC sulit untuk di cek ya atau di ya kita feelingnya nanti dari perangkat yang lain kalau misalnya berfungsi dengan baik yang terakhir adalah IC dari sini ini baik ini baik kita mau cek diodanya diodanya kelihatannya masih bagus guys nanti kita cek pakai mobil tester di sini kalau misalnya ada kerusakan biasanya dioda ini terputus atau terbakar di sini mengelupas di sini nggak ada sama sekali yang terputus atau mengelupas kalau soal warna agak tayang atau ada udara ini karena pernah depu ya guys ini kelihatannya masih bagus nanti kita cek dari spool apa angkernya guys kita mau sedikit berbagi soal pengecekan untuk dioda dinamo ampere ya guys ini cara untuk pengecekannya seperti ini guys kita menggunakan multi tester dioda intinya punya arah ya guys jadi misalnya kalau itu dibalik dia nggak akan mau ini kita ambil untuk yang positif ini dari testernya pastikan bergerak dan yang merah positif kita dapatkan ground ground-nya yang bodi ini dapat ground itu pastikan bergerak jika kita balik seperti ini yang negatif ke positifnya kita alik ke ground pastikan tidak bergerak itu kondisi dioda masih layak guys kondisi diodanya masih layak seperti ini bisa dilihat dan di akumeternya tidak bergerak sekarang kalau posisi yang normal itu harus bergerak ini di positif yang merah kita posisikan di ground nah bergerak seperti itu guys itu kondisi diodanya normal kalau pengecekan satu persatu karena di sini banyak dioda ada satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan ada delapan dioda di sini caranya juga seperti itu yang seperti ini yang nonjel di sini ini adalah positif dari diodanya yang dapat bodi seperti ini adalah negatif jadi kita kita cek satu persatu pastikan yang warna hitam dari apometer ke ground seperti ini kita cek satu persatu dari sini pastikan apometer bergerak satu bergerak dua bergerak tiga bergerak empat bergerak lima bergerak enam bergerak tujuh bergerak bergerak delapan bergerak dan sekarang ini kondisi dioda normal ya guys jika kita balik seperti ini yang merah ke ground lalu kita balik satu persatu di diodanya ada yang short pasti dia mau bergerak kalau nggak ada kita balik kondisi dioda di komponen ini normal semua oke kita coba satu tidak bergerak dua tidak bergerak tiga tidak bergerak empat tidak bergerak lima sudah bergerak enam tidak bergerak tujuh tidak bergerak delapan tidak bergerak jadi ini kondisinya normal ya guys cara pengacakannya seperti itu jadi kalau misalnya dioda ini dibalik 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 seperti ini pastikan ini posisi normal kalau kita balik seperti ini dia bergerak naik berarti kondisi dioda ini ini bermasalah lalu kita cek angker angker dalam kondisi terpasang seperti ini pastikan kita dua patat untuk bantuan agi satu antara dari tuh poster yang satu ke yang satunya ini ada dua lempengan kuningan yang kutuk dari angker itu ada keluar dua satu sama yang satunya ini harus ada koneksi macam ini guys kita cek dulu pakai alfometer yang pertama kita cek satu sama satunya pastikan ini nyandung karena di gulungan itu dari awalnya sampai akhirnya itu luarnya disini awalnya akhirnya seperti itu ya lalu untuk pengecekan kedua pastikan tidak ada kebocoran pastikan tidak ada kebocoran ya guys ini tidak ada kebocoran yang satu juga nah seperti ini lalu yang jika disambungkan akan bergerak seperti ini ini bolak-balik tidak apa-apa untuk pengecekan dari alfometer trik yang kedua adalah dari sumber api dari satu ke satunya ini harus warnanya kalau dipercihkan atau dikonseratkan warnanya biru cuman dipercihkan ya guys bukan untuk ditempelin cuman dipercihkan jadi seperti ini guys ini ada agi kita butuh buat orang agi untuk main dan plusnya kita pakai kabel kecil jangan besar-besar karena nanti takutnya angkernya malah angus kalau angker normal kita tepelin seperti ini dan yang satunya kita seginikan guys nah seperti ini guys ini kalau warnanya ada kebiruan seperti ini ini kondisi angker normal guys jika warnanya merah itu kurang kuat atau shot nah seperti ini ini normal disini kalau ditempelin seperti ini ini akan menjadikan kutub magnet yang di dalam dan nanti akan menghasilkan tas atau menghasilkan tegangan untuk sepulnya seperti tadi ya guys udah di cek ini normal jadi ini kita pasang dulu nanti kita cek sepatsara manual dibawah seperti ini seperti apa oke kita pasang dulu sambil dengarkan musik guys kita paket dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke guys kita mau sedikit berbagi caranya mengecek dalam polisi di bawah ya guys seperti ini ini udah berakhir tapi kita lihat untuk dalamnya itu normal semua gas tinggal IC yang nggak bisa kita cek kita harus cek langsung pakai sumber atau pakai arus aki dari angker tadinya bagus sekarang kita cek dulu caranya seperti ini guys kita butuh bolet 12V yang cumi aja ya guys biar lebih enak nanti kita kasih kabel seperti ini di sini ada soket pin 3 kalau yang dino ampere seperti ini pin 3 seperti ini guys jadi untuk ini ini sama ini ini masuknya plus ya guys yang satu dari kontak yang satunya ikut ke plus aki ini ya guys misal ini dari kontak yang satunya lagi dari aki ini guys seperti ini dan yang ini yang putih ini untuk yang putih ini yang bawah yang paling bawah ini ini dapat lampu nanya dapat lampu oke langsung saja kita kasih lampu ini lebih cepat nggak apa-apa ini dapat lampu seperti ini dan untuk yang satunya kita lagi ke sini guys ke positif jadi ini kalau misalnya kondisi normal jalur ini harus ada kontak on masuk ke sini ke sini guys masuk ke sini yang ini ini dari kontak on masuk ke sini baru dapat dinamo ini pekerja kita mau langsung dapat sini lampunya jadi lampu ini enggak dapat ground ya guys langsung dari IC sama plus aki ini untuk pengeceknya guys dan ini langsung ke sini lagi oke oke lalu kita pasang pasang kabel 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 aja temen-temen bisa lakukan pakai baut 10 disebut bisa kita pakai temper aja Ini between brown nah kebalik can I mention yakin haki untuk plus nya kita kasih di sini ini hati-hati jangan sampai nampal pastikan lampu ini nanti menyala ya guys ini belum menyala ini belum ada kontaknya yang dari merah ini arah ke kontak on jadi dari kontak masuk ke api ke sini kita sambungkan seperti ini pastikan nyala ini nggak nampal bodi ya guys ini langsung close abis sama dari IC lo pastikan ini ada daya magnet disini dan kita lepas ada perbedaan jika ini ada daya magnet paspart yang kita tempelin ini pastikan nanti ini berputar dan ini mau mati sekejap kita enggak punya cara pakai kabel ajalah ini benar taruhnya seperti ini guys kita hincap dan lagunya kita hincap sampai ada yang menengang kalau ini mau berkedip nanti dinamo ini normal mau berkedip ya guys karena putaran kita nggak kuat ini pakai tangan ini kondisi dinamonya normal guys normal kita lepas aku nanti ada konslet isinya yang putus jadi kita kembalikan posisi seperti seputar ini sepertinya sudah tidak aslinya atau tidak harus punya jadi untuk untuk yang bawah ini masuk ke lampu indikator kedometer dan yang merah ini masuk ke bagian yang atas dekat IC itu masuk ke kontak kemungkinan dari jalur kontaknya putus yang masuk sini guys ini kondisi dinamo normal memang ada masalah pastikan kalau misalnya temen-temen mungkin sopetnya yang sudah di sini ada yang rokok atau tidak konek bisa dikasih arus langsung ke apa-apa plus kontak atau dari koil kontak kalau misalnya di kontak itu pasti normal oke kita bilang yang punya ya guys oke kita bilang yang punya ya guys nah ini tuh nggak apa-apa mas nggak apa-apa normal ini tapi misalnya yang yang pecuknya atau atau jodohnya ini nah ini yang yang warna merah ini mas nanti colokkan colokkan di ini nanti yang kamu dapatkan di kontak on kalau ini nyala nggak arti bisa masuk ke sini kalau nggak nyala dari jalur yang dari kontaknya putus masih atau kadang ada secaring yang putus karena kadang ada dinamo apa yang harus masih kering dulu nah pastikan itu jadi ini kondisinya kok marah nggak nggak ada masalah nanti kaburnya aja di untuk kita oke guys semoga waktu yang kita malah begini bermanfaat bagi teman semua ini teman kita dari Klaten saya kira dinamo Ampere katanya pengacasannya nggak normal di indikator pedonya tidak hidup di sini kita cek dinamonya kondisi di bawah itu normal semua pakai lampu indikator juga hidup jadi kemungkinan dari kantor takutnya guys oke salam dari kami BNMC Girls selalu berkarya ya guys jangan lupa like comment and subscribe subscribe aduk bye bye